Siap mengikuti? Ya! Terima kasih. Ya, sebelum acara yang mulai, kita buat kesepakatan dulu. Sekolah beserta Dewan Guru dari SMP Negeri 1 Belimbing yang kami hormati senior kami serta rekan-rekan dari SMP Negeri 1 Belimbing Makanya perlu bimbingan dan penawasan orang-orang lewasan termasuk mungkin kami atau Dewan Guru sebagai pendidik yang perlu juga mungkin sekali-sekali kita dapat raji ya Pak di sekolah siapa tahu ada yang mungkin di sini tidak dibuatkan WAP ya tapi mungkin bisa saja mereka akan sering mungkin cara kita raja ada yang diam-diam bawa api mungkin sekali-sekali boleh kita adakan raja Pak buat bersama mungkin dengan konsep mengantisipasi hal itu Ragi! 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 Keputangan budak semua Baik, yang saya hormati Kepala Sekolah atau yang mau akhidi para Dewan Guru SMP Negeri 1 yang akan dibuat Baik, perhatikan ada di sekalian ya jadi saya akan memberikan materi atau sosialisasi tentang kenakalan remaja dan bulim yang mana ya tujuan dari kegiatan ini agar sekolah ya merasa aman dan nyaman serta terselenggaranya ketertiban ya sekolah yang tidak merasa aman mau ke sekolah takut ada nggak di sini? ada atau tidak? tidak ada ya ada nggak kawan-kawannya yang meminta uang atau mengalah? tidak ada ada siapa yang bertanggung jawab? guru siapa yang merawat? guru ya jadi hormatilah guru seperti menghormati orang tua orang tua jadi tidak boleh kita melawan-elawan guru ya selanjutnya tawuran saya yakin di sini tidak ada yang tawuran berkelahi ada ada perhatikan 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 ini saya sampaikan sebagai pengalaman ya perhatikan dulu ya perhatikan ya dulu saya juga pernah seperti ada di SMP saya dulu ternyata ternyata guru awan itu setelah saya tahu sekarang ternyata itu bullying ini tidak baik ya ini saya sampaikan sebagai contoh jangan ditiru ya seperti ini saya dulu pada saat jam istirahat takut untuk keluar kelas saat jam istirahat takut untuk keluar kelas mengapa? pada saat saya keluar kelas saya pernah sekali itu dipukul pakai tangan kepala saya ditutup pakai tapak meja kawan-kawan sekitar pukul pukul lari habis itu kan sakit tuh kepala kita ini bagian rentan ya kan sakit cuma kita mau nangis malu ya kan mau ngadu ke guru takut ya kan ujung-ujungnya besok-besok saya takut untuk keluar ke kelas saya lihat dulu lihat di kelas di lorong-lorong ini kan kadang ada yang mumpul-mumpul nih ada gak kawan-kawannya nakal ya seperti itu jadi perhatikan adik-adik perhatikan ya ini jangan ditiru jangan dilakukan kasian korubannya kalau sampai tercedera otak bagaimana ya kan kalau sampai terluka bagaimana apakah kalian bangga bangga tak seperti itu maksud kalian mungkin hanya bergurau bercanda ya tapi bisa melukai seseorang ingin merasa disenai ini oleh temannya caranya bagaimana berpresta keprestasi baik di sekolah antara kelas maupun di luar sekolah nanti lawan antar sekolah bahkan sampai ketika kabupaten dan provinsi jadi adik-adik sekalian kalau untuk lonjul lonjulkanlah dengan prestasi kesenian misalnya ada lombak kari lalu olahraga disini ada ekstra olahraga hangin ada boli ada suksal basket ya silahkan kalian itu kegiatan yang positif lanjut dilakukan oleh orang terbesar bisa orang tua kandung bisa orang tua kiri paman orang terdekat makanya jangan panggung ada di sekalian jangan panjang karena dampaknya sangat merugikan ada di sekalian tidak yang terdekat di sekolah di sekolah lawan guru dan lawan tua kita harus dising dan rokok dan minta ampun seorang ampun karena dosa ibu bapak saya minta mereka seperti mereka menyanyi kami ya Allah kami dari melawih mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dari SMP Negeri 1 Belimbing atas waktu yang telah diberikan kepada kami dan mohon maaf apabila kegiatan ini mengganggu kegiatan belajar adik-adik semua semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan kita bisa berjumpa di lalu waktu selamat siang disini teman disana teman dimana-mana kita berkembang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati